Intro Saya mau sharing firman Tuhan kepada kita semua Sebuah tuntunan yang Tuhan beri pada gereja tercinta Temanya adalah melihat jauh ke depan Melampaui hidup kita Sudah bisa catat judul kotbah hari ini Juga bisa dengan judul itu Melihat jauh ke depan Melampaui hidup kita Karena ini penting sekali Setiap kita harus melihat dengan cara pandangnya Tuhan melihat Sehingga kita tidak salah Kita itu diberi hikmat Karena kita dengar-dengaran akan tuntunan Tuhan Melalui firmannya Setiap pagi seperti ini Kita memulai segala sesuatu Dengan mendengarkan dia berbicara Berkata-kata mengajar setiap kita Untuk hidup di hadapannya Seturut kehendaknya Mari buka kisah Di dalam 2 Tawari 29 Ayat yang kedua Saya ketika mendoakan persiapan kotbah hari ini Deringat seorang tokoh di Alkitab Namanya Hiskia Setiap kita mesti pernah mendengar nama Hiskia Setidaknya hari ini Kalau yang belum Kita mendengar nama Hiskia Itu luar biasa Kita akan belajar dari kisah hidup Hiskia Di dalam 2 Tawari 29 Ayat yang pertama dan kedua Ya judulnya Raja Hiskia Sudah dapat semua 2 ayat ini Saya minta kita semua bisa baca bersama-sama ya Hitungan ketiga 1, 2, 3 Hiskia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja Dan 29 tahun lamanya Ia memerintah di Yerusalem Nama ibunya ialah Abia Anak Zakaria Ayat yang kedua Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan Tepat seperti yang dilakukan Daud Bapak leluhurnya Ayat 1 tadi silsilahnya Anak siapa begitu Lalu diceritakan juga Bagaimana dia menjadi raja umur berapa Berapa lama dia memerintah Wah itu dia Setiap kita itu punya kisah Setiap kita punya buku kehidupan masing-masing So apa yang kita mau tulis di dalamnya Ayo mari kita jalani juga dalam hidup yang kita hidupi sekarang ini Di dalam tubuh ini Seperti yang Tuhan berikan Panggilannya yang mulia yang tidak ada dua Maka hidup seperti itu adalah hidup yang sejati Hidup yang tidak ada bandingannya Setiap kita itu ada panggilan khusus bagi Tuhan Semuanya akan mulia menceritakan Betapa dia itu Allah yang hebat Yang besar Yang kudus Yang termulia Tidak terkecuali raja hiskiah ini Bapak ibu saudara sekalian Ayat kedua indah sekali Ya ia melakukan apa yang benar Bukan apa yang baik Bukan apa yang sekedar disukai orang saja Tetapi apa yang benar itu adalah Kebenaran itu adalah Allah Ya kan Padahal dia diberi jalan akulah jalan Kebenaran Jadi kebenaran itu adalah Allah sendiri Jadi kalau dia melakukan apa yang benar Dia pasti melakukan apa yang Tuhan kehendaki Yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita Saya berdoa Biar setiap kita Setiap waktu Sehari demi sehari Kita itu selalu Berdoa Dan kita itu selalu Mendapati Mengerti kehendak Tuhan Dan kita melakukan Mentaatinya Karena hidup kekristenan itu tidak bisa lepas Dari yang namanya Ketaatan Seperti itu So hiduplah dalam ketaatan yang satu Kepada ketaatan yang berikutnya Dan sehingga Tuhan akan membawa setiap kita Melihat kemuliaannya dinyatakan Hiskia ini melakukan apa yang benar Di mata Tuhan Bahkan ada satu Nama lagi yang dicatat Tepat seperti yang Dilakukan Daud Bapak leluhurnya Kalau kita mau Bicara tentang Melihat jauh ke depan Melampaui hidup kita Sadarkan diri kita Bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri Tapi harus ada legacy yang kita teruskan Wariskan pada Generasi berikutnya Anak kita Anak daripada anak-anak kita Cucu-cucu kita Anak dari anak mereka juga Kemudian Mereka boleh mengenal Tuhan Mereka boleh Akhirnya beroleh bagian yang terbaik Karena kita Menabur Karena kita mendoakannya Karena kita menyebut nama mereka Supaya mereka Ngambil keputusan Tidak sembelono Tidak ceroboh Tapi mereka Bahkan dalam keputusan Mereka bertumbuh besar Untuk pasangan hidup saja Mereka tidak sembarangan Tapi semua selalu Tanya kepada Tuhan Mengandalkan Tuhan Minta tuntunan Minta pimpinan Dan peneguhan Daripada Allah sendiri Ya atau tidak Benar Berkenan atau tidak Doakan seperti itu Berkati anak-anak Daripada anak-anak kita Seterusnya Bahkan kita belum melihatnya Lihat daud disebut disitu Saya yakin Tuhan sudah mengetahui semuanya Ada Hiskia nanti Juga yang akan hidup Seperti Daud Bapak leluhurnya Melakukan apa yang benar Di mata Tuhan Miliki kerinduan yang sama Bapak Ibu Yang mau katakan Amen Amen Haleluya Apa yang dilakukan Daud Apa yang dilakukan Hiskia Sorry Ayat yang ketiga Lanjutkan Hiskia menguduskan kembali Rumah Tuhan Ayat tiga berkata demikian Pada tahun pertama Pemerintahannya Dalam bulan yang pertama Ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan Dan Memperbaikinya Lihat Hiskia melakukan satu hal yang mulia Yang benar Apa itu Dia membuka Pintu rumah Allah Bait Allah itu Ya Dia membuka dan membersihkan Dari segala pencemaran Karena sebelum dia Raja Ahas Itu jahat Di mata Tuhan Saudara bisa baca Baca di ayat-ayat atasnya itu Ahas itu jahat Dia enggak Tuhan enggak berkenan Atas hidupnya Tapi anaknya Lihat Karena Daud disebut tadi Hiskia melakukan apa yang benar Ya Apa yang benar Pada tahun pertama Pemerintahannya Pada bulan pertama Lihat Pertama Pertama Pada tanggal pertama Setelah gitu Pada hari pertama Ada sesuatu yang New Dalam hidupan kita Itu selalu kita Melakukannya Untuk Tuhan Ya Untuk kehendak Tuhan itu Itu dia Apa yang prioritas Dalam hidup kita Jemaat Kekasih Biarlah Yang menjadi yang terutama Prioritas hidup kita adalah Mengasih Tuhan Dan mengasih Sesamanya kemudian Ya kan Hukum yang terutama itu Prioritas hidup kita Dalam kehidupan kita Tidak tergantikan Dia lah pribadi Tuhan Satu-satunya Kemudian hubungan Dengan samal Di kitab matius Itu ada Sekala prioritas Yang Tuhan bisa Yang Tuhan ajarkan Yang kita bisa baca Belajar Di dalamnya Ya Lalu apalagi yang dilakukan Yuskia Saya catat Kebakti yang benar Ditetapkan kembali Dan perjanjian keselamatan Zaman dahulu Yang dibuat Antara Allah dan Israel Dikukuhkan Diteguhkan Dikokohkan Begitu Sudah baca terus Ayatnya Dia menyiapkan Orang-orang lewi Memanggil Untuk mereka Menguduskan Hidup mereka Menguduskan Bait Allah Ya dikembalikan Bahwa Israel Yang menyembah Berhala Ya Itu akhirnya Kembali untuk menyembah Allah Israel Sang penebusan Pembebas Pada waktu itu Nah itu dia Bawa anak-anak kita Generasi berikutnya Seluruh keluarga kita Hai imam-imam Bapak-bapak Juga ibu-ibu Berfungsilah Berperanlah Biar mulut kita Keluar pengajaran Takut akan Tuhan Dalam setiap orang Yang mendengarnya Lalu apalagi Perayaan pasca Yang tidak pernah Dilakukan bagi Sejak pecahnya Kerajaan Israel Di jaman Salomo Israel waktu itu Terpecah Utara dan Selatan Bukan Rehabiam dan Yerubiam Itu ingat peristiwa itu Terpecah Dan tetapi Di jaman Hiskia ini Dirayakan pasca Lagi Ya sebentar kita Juga nanti Setelah ini Akan mengambil bagian Dalam persekutuan Tubuh dan darah Tuhan Sebab itu Biar itu Kita terus Memperingati Karya Tuhan Di dalam hidupan kita Sehingga kita Kita menyadarinya Kita ngambil bagian Seperti ini Tadi ingatkan kembali Ya Iya Hidupku bukan aku lagi Hidupku adalah milik Tuhan Sudah dibeli mahal Harganya Overpriced bahkan Jadi aku mau hidup Bagi Tuhan Bukan untuk diri sendiri lagi Untuk memuaskan Keinginan Daging saja Tapi keinginan roh Dipimpin oleh roh Ya Itu dia Dan Ini bahaya Sekali Di zaman Salomo itu Kerajaannya terpecah Di 1 Raja-Raja 11 E3 Nggak usah dibuka Saya akan bacakan Iya bahkan Mempunyai 700 istri Dari kaum bangsawan Dan 300 gundik Istri-istrinya itu Menarik hatinya Daripada Tuhan Sedih Kalau dengar begini Salomo itu Dalam kemegahannya Tidak ada orang yang Sebelum dan sesudah Seperti dia Tetapi lihat Setelah dia Hancur Kerajaannya terpecah Utara dan selatan Ya Sedih Kalau zaman sekarang Ini relevansinya apa Apa yang membuat Yang bisa menarik hati kita Daripada Tuhan Hai umat yang kekasih Dikasih Tuhan Kira-kira apa ya Ilah-ilah zaman sekarang Apa yang membutakan mata kita Sehingga kita nggak melihat Kemuliaannya Tuhan Kebaikan kemurahan Tuhan Dalam hidup kita Kira-kira apa ya Coba Mari Ketika pagi hari ini Kita dengar firman Tuhan Kita kembali lagi Set fokus lagi Pada kehidupan spiritualitas kita Hidup di dunia fana Sebentar saja Kok berapa sisa Berapa tahun lagi Justru yang kekekalan itu yang penting Kita dimana Berakhir Dengan siapa Dengan Tuhan Atau dengan yang Menjadi lawan Tuhan Atau yang Tuhan benci Ya kan Tuhan mau mengasih kita Untuk berilasi kita Di dalam kekekalan So Mari kita kerjakan Keselamatan kita Keselamatan itu Tidak cukup hanya Untuk kita terima belaka Keselamatan itu Untuk kita kerjakan Dengan sekenap hati Dengan pengertian yang benar Dengan kasih yang sungguh-sungguh Ya dengan ketaatan Dari hidup kita Untuk mempersembahkan Hidup kita kepada Tuhan saja Untuk dipakainya Bagi alat kemuliaannya Itu dia Bapak ibu saudara sekalian Makna hidup kita Melakukan kehendak Tuhan Itulah perintah dan ketapan dia Hiduplah dalam kekudusan Menjunjung tinggi Firman Allah Sebagai otoritas tertinggi Di hidup kita Semua harus kembali Ke Alkitab Kebenaran itu Semua yang kita pikirkan Semua yang kita keputusan-putusan itu Semua yang kita buat Harus kita kembalikan Pada firman Jika bukan Tuhan Yang membangun rumah Sia-sia Usaha orang membangunnya Jika bukan Tuhan Yang mengawal kota Sia-sia Pengawal berjaga-jaga Sia-sia semuanya Salomo menulis kita Pengkutbah itu Apa gak kurang-kurang Sudah bisa Hitung mungkin Kata-kata Sia-sia Sia-sia Belaka Semuanya sia-sia Coba Semua kan sia-sia Di ujung hidup Salomo itu juga Kalau dia bukan kembali Menyadari pasal 12 itu Et 14 Akhir kata dari segala yang tulis Ialah takutlah akan Tuhan Yaitu melakukan Perintah dan ketetapan Allah Yang telah diwajibkan Dalam setiap hidup orang Percaya Setiap manusia Akan mempertanggungjawabkan hidupnya Di depan Allah Haleluya Ada kisah yang sama Tentang hiskia Tetapi dalam kitab yang lain Di dalam kitab raja-raja Ditulis Saya mengajak kita semua Membacanya dari sisi itu Ya Di dalam dua raja-raja Pasal yang ke 18 Ayat yang ke 4 Ya Ayat 1, 2, 3 itu Sama dengan ayat yang ditawari tadi Tapi ayat 4 Ada sedikit perbedaan Ayat 4 Berkata demikian Dua raja-raja Pasal 18 Ayat yang ke 4 Dialah yang menjauhkan Bukit-bukit pengorbanan Dan yang merumukan Tuku-tuku berhala Dan yang menebang Tiang-tiang berhala Dan yang menghancurkan Ular tembaga yang dibuat Musa Sebab pada masa itu Orang Israel memang masih Membakar korban Bagi ular itu Yang namanya disebut Nehustan Ayat 5 dan 6 Kita selesaikan Ayat 5 dan 6 sekalian Ia percaya kepada Tuhan Ala Israel Dan diantara semua Raja-raja Yehuda Baik yang sesudah dia Maupun yang sebelumnya Tidak ada lagi yang sama Seperti dia Ayat 6 Ia berpaut kepada Tuhan Tidak menyimpang Daripada mengikuti dia Dan ia berpegang Pada perintah-perintah Tuhan Yang telah diperintahkannya Kepada Musa Ayat yang ketujuh Maka Tuhan menyertai dia Kemana pun Ia pergi berperang Ia beruntung Ia memberontak Kepada Raja Asyur Dan tidak lagi takluk Kepadanya Ya Itu dia Apa yang kita bisa pelajari Dari ayat ini Ayat 4 jelas Ya Dia Menjauhkan Bukit-bukit pengorbanan Yang kepada Israel Pada berhal-berhala Waktu itu Bahkan Tembaga Ular tembaga itu Ya Pun juga Dibakar Ya Masih Membakar Dishancurkan Dishancurkan Kata Firman Ya Kira-kira apa ya Kita lihat Orang di rumah kita Di pekerjaan kita Adakah orang-orang Yang belum mengenal kebenaran Yang belum mengalami Kasih Yang sejati Kasih agape Hidupnya Semau dirinya sendiri Tidak takut akan Tuhan Tidak hidup dalam kekudusan Kompromi dengan dosa Adakah kau dapati hidup mereka Jika ada Baiklah Kita mengambil Kita melakukan yang sama Yang Iskia lakukan Kita Memberingatkan mereka Karena hari Tuhan Datang mendekat Tidak ada jaminan Esok hari kita bisa Menyebutnya Hidup kita ini sehari demi sehari Berapapun banyak Tahun-tahun kita sudah jalani Tapi akan berakhir Dengan sehari juga Jadi ayo pastikan Sehari itu Tidak berlalu Dengan perjumah Ya Oke Ayat yang kelima Enam Ada poin-poin yang sangat indah Teladan dari Iskia Yang pertama Iskia itu Percaya kepada Tuhan Di antara semua Raja-raja yang sebelum Dan sesudah dia Disebut firman tadi Tidak ada yang seperti dia Dia percaya Kepada Tuhan Dia tidak menuruti Apa yang salah Pada generasi diatasnya Ahas itu Kita tidak harus menjadi Seperti Yang mendahului kita Kalau itu Sebuah teladan yang tidak baik Yang Tuhan tidak berkenan Kita punya hak Kita bahkan bertanggung jawab Atas hidup ini Untuk hidup dalam kebenaran Pilihlah dengan benar Bapak Ibu Saudara Untuk menyenangkan hati Tuhan Di dalam segala sesuatu Di hidup kita Ya Jangan kehilangan percaya kita Apapun kita hadapi Pergumulan Apapun hadapi Badai topan Datang Silih berganti Kesusahan Penderitaan Bahkan setiap tetesan air mata Pun tidak bisa Membatasi hidup kita Untuk terus Menaruh Menggantungkan iman Pengharapan kita Kepada Tuhan Yesus Itu sebuah Jangkar yang kuat Yang tidak bisa Mengombang-ambingkan Hidup kita Tetap Selamanya Kita akan Bersama-sama dengan Tuhan Berakhir dengan Tuhan Seorang tanpa iman Tak seorang pun berkenan Pada Allah Kata Tuhan Sebab itu Peganglah apa yang ada padamu Apa yang kau percaya Yakini Janji-janji Tuhan itu Nantikan Itu akan datang waktunya Dan sudah mendekat Ya Jangan menyerah Dengan hidup ini Amen Jemaat Oke Yang kedua Apalagi Telah dan iskiya Iskiya itu berpegang Pada perintah-perintah Tuhan Ya Berpegang pada perintah-perintah Ia tidak menyimpang Daripadanya Ya Di dalam dua tawarih Pasal 32 Saya melompat sedikit Dua tawarih Pasal 32 Ayat tujuh sampai elapan Disitu Itu ada perkataan Iskiya yang menenangkan Hati rakyat Kuatkan dan tegukan Hatimu Begitu Biarlah perkataan kita Juga menenangkan Orang Banyak orang galop Banyak orang ini Susah Mengambil keputusan Bingung gitu Ragu-ragu So Biar melalui hidupan kita Tuhan pakai hidup kita Untuk menyampaikan kabar baik Untuk menyampaikan kebenaran Iman Supaya mereka berulih iman Daripada Tuhan Melalui kehidupan kita Ya Nah Yang terakhir dari Sharing firman Tuhan ini Saya akan bawa Bagi setiap kita Bukan hanya kita belajar Dari kisah Hiskia Teladan daripada Hiskia Ya Yaitu percaya pada Tuhan Berpaut kepada Tuhan Lalu berpegang Kepada Tuhan Tapi juga Kita belajar dari Hidup Hiskia ini Ada peringatan Bagi kita Hiskia ini menjadi Peringatan yang baik Yang mengingatkan kita Bapak ibu saudara sekalian Sebagai orang tua terutama Nanti kita akan belajar bersama ya Di Dua Raja-Raja Pasal 20 Ini beda kitab Tetapi semua Tentang Hiskia Ini Raja yang besar Raja yang Tadi Namanya ditulis di Alkitab Berarti penting orang ini Kita bisa belajar Daripadanya Di Dua Raja-Raja 20 Ya Ayat yang ke Satu sampai enam Ya Hiskia sakit Dan disembuhkan Sudah dapat semua Saya akan bacakan Dengarkan firman Tuhan Jemaat yang terkasih Pada hari-hari itu Hiskia jatuh sakit Dan hampir mati Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos Dan berkata Kepadanya Beginilah firman Tuhan Sampaikanlah Pesan terakhir Kepada keluargamu Sebab engkau Akan mati Tidak akan Sembuh lagi Nah Ayat pertama ini Berhenti sederhana Ini peringatannya Setiap orang itu Akan Mati Tak berdaya Jika hari itu Datang Tak seorang pun Berdaya Apapun Label yang diberikan Manusia Apapun predikat Jabatan Posisi Apalah Di dunia ini Tak seorang pun berdaya Semua orang akan berakhir Tidak ada yang selama-lamanya Karena semua manusia Jatuh dalam dosa Dan upah dosa adalah maut Ya kan Kan gitu Nah sebab itu Mari Yang membedakan adalah Apa yang kita buat Persiapan apa Apa pesan terakhir Yang hendak kita sampaikan Kepada Generasi berikutnya Nih Yesaya datang Nabi Tuhan itu diutus Untuk menyampaikan Firman Allah Kepada Raja Hiskia ini Sampaikanlah Pesan terakhir Kepada Keluargamu Sebab Engkau Akan mati Tidak akan sembuh lagi Kira-kira apa Sudahkah Anda siap Kira-kira Pesan terakhir Apa ya Gitu Kalau mau menikah Kita bisa persiapan Kita mau punya anak Kita bisa planningkan Tapi hari kematian Tidak bisa loh Tidak bisa kita Rencanakan Siapa bisa Hidup mati Seseorang Nafas itu ada Di tangan Tuhan Tidaklah setiap orang itu Hidup dalam takut akan Tuhan Tidak melupakan dia Sang Pemegang Kontrol kendali Kehidupan ini seluruhnya Apa pesan terakhir kita ya Apa yang kita Wariskan ya Kita akan diingat Apa ya Nama Nama kita Apakah Pada berhenti Satu generasi saja Atau bisa sampai Terus-menerus Seperti tadi Daud Pun masih disebut Sudah berapa generasi Itu dari Hiskia ke Daud Melewati banyak Raja-raja Tapi masih disebut loh Kira-kira Kita Gimana ya Ayo Hidup ini Bukan hanya menerima Anugerah Keselamatan Tetapi Mengerjakannya Terlebih penting Amin Jemaat Amin Itu dia Peringatannya Baca lagi Ayat yang kemudian Ayat 2 Lalu Hiskia memalingkan mukanya Ke arah dinding Dan ia berdoa Kepada Tuhan Ah Tuhan Ingatlah kiranya Bahwa aku telah hidup Di hadapanmu Dengan setia Dan dengan tulus hati Dan bahwa Aku telah melakukan Apa yang baik Di matamu Kemudian menangislah Hiskia Dengan sangat Di ayat ini Saya mendapati Sebuah peringatan Bagi kita Ya Selain kita harus Mempersiapkan Hidup pada generasi Berikutnya Mempersiapkan Orang-orang Setelah kita Kita juga harus Apa ya Sebuah Bukan hanya cukup Berhenti Pada sebuah Memberi nasihat Tetapi Menjadi teladan Bagi mereka Itu akan bersifat Langgeng kekal Saya berapa kali Menghadiri Ibadah tutup peti Melayani bahkan Padang juga Sebagai Sahabat Begitu ya Menghibur Lalu saya tanya loh Kira-kira Dari saudara Siapalah Papa Oma Opa Siapalah yang meninggal Kamu belajar apa Dari dia Dari mereka Almarhum Dari sifatnya Dari karakternya Dari buah kehidupannya Wah Itu yang saya mau Itu yang berharga Itu yang akan dikenang Selamanya Bapak ibu saudara sekalian Perbuatan baik apa Begitu Ya Lalu Lihat Selanjutnya Tuhan itu mendengar Doa kita Dan seruan hati kita Dia memperhatikan Kesengsaraan kita Bahkan kebedian hati kita Setiap tetesan air mata Tuhan itu mendengar doa So Banyak-banyaklah berdoa Karena kalau Enggak kita rugi sendiri Ya kan Saya sendiri juga terus Mau Menambah lagi Jam-jam doa Kita ini perlu banyak berdoa Revival itu Terjadi Selalu Diawali dengan berdoa Saya rindu Di waktu-waktu ke depan Kita besara-besara Korporat Kita akan membangun Sebuah kegerakan doa Yang lebih besar lagi Saya rindu bahkan Setiap jemaat itu Bahkan menjadi pendua-pendua syafaat Bukan hanya secara pelayanan Ministri di gereja ini Puji Tuhan untuk itu Kalau Anda Bersedia atau memberi diri Tapi untuk keluarga Untuk dirimu sendiri Untuk keturunanmu berikutnya Untuk orang-orang yang kau kasihi Untuk pergumulan-pergumulan Yang belum Digenapi Untuk janji-janji Tuhan Yang belum Yang masih dalam waktunya Perkenaan Tuhan Diberikan kepada kita Untuk itulah Kita perlu bersyafaat Dan mendoakannya Sebab itu Yesus berkata Berdoa dengan Jangan-jangan jemu-jemu Ya kan Jemaat Ayo terus maju Saya rindu Dipercayakan Kepada kita semua Bukan hanya kerinduan saya Sebagai manusia Tapi Semua kita Ayo miliki kerinduan Untuk dipercaya Untuk diperbesar Kapasitas kita Ayo kita Minta sama Tuhan ya Saya melihat Belum semua Soalnya ada Sudah beberapa Puji Tuhan Untuk mereka 500 murid Ini kita masih berapa sih 200-300 lah Ayo kita 500 Sebagai mil pertama Sebelum nanti ke seribu Meliki kerinduan yang begitu Kalau enggak Buat apa Kalau sementara aja Ayo berbuah Buah jiwa-jiwa Bukan hanya buah roh saja Ya kan Ayo miliki setidaknya Kalau kita Kalau kita Enggak menginjil Atau belum Pada waktunya Atau seapalah Ya Doakan Orang-orang itu Yang masih jauh Begitu Oke Lalu Tuhan adalah jawaban doa Dia Allah yang sanggup menolong kita Kuasamu terlebih besar Kuasamu terlebih besar Tak pernah terlambat Janjimu ya Tuhan Menolong hidupku Diulangi lagi Kuasamu terlebih besar Tuhanku terlebih besar Tak pernah terlambat Janjimu ya Tuhan Pulihkan hidupku Bukan hanya hidupku Tapi hidup saudaraku Hidup sahabatku ini Hidup yang orang yang ku cinta ini Pulihkan ya Tuhan Tolonglah ya Tuhan Sembuhkanlah ya Tuhan Gitu dong Gak semua aku I'm me myself I know gak cukup Justru itulah Kalau engkau penuh Itu untuk menjadi kesaksian Hidup kita Supaya mereka dihuburkan Yang lemah Dikuatkan mereka Untuk berharap kembali Dan mengalami yang terbaik Amin cemaat Amin ya Ayat 17-18 Kalau saudara baca Di ayat-ayat itu Sesungguhnya suatu masa Akan datang Bahwa segala Yang ada di istana Dan yang disimpan oleh Nenemoyangmu Sampai hari ini Akan diangkut ke Babel Tidak ada barang yang Akan ditinggalkan Demikianlah firman Tuhan Dan dari keturunanmu Yang akan kau peroleh Akan diambil Orang untuk menjadi Sida-sida Di istana Raja Babel Ayat 17-18 ini Sebagai apa ya Respon atau Feedback Daripada apa yang dilakukan Hizkiah Dia memamerkan semua Yang ada pada dia Pada orang Babel Musuh Israel Waktu itu Tidak ada Tidak ada yang Diperlihatkan Semuanya diperlihatkan Ini firman dari Yesaya Semua itu akan diangkut Apa yang ada padamu Akan menjadi Sida-sida Di istana Babel Tapi Lihat Respon Hizkiah Menyedihkan Saya ketika baca Etni Saya sedih Dan saya temenung Saya berhenti Saya Temenung Saya Apa ya Rasa waktu itu Kok bisa Atau Ya begitulah Sedih gitu Hati saya Et 19 Berkata demikian Hizkiah Menjawab Kepada Yesaya Sungguh baik Firman Tuhan Yang kau Mengucapkan itu Tetapi pikirnya Asal ada damai Dan keamanan Seumur hidupku Kira-kira apa yang Dipikirkan Hizkiah Sehingga dia berpikir Asal ada damai Dan keamanan Seumur hidupku Apa yang Bapak Ibu Dapatkan dari ayat ini Saya sedih loh Sungguhan Hizkiah itu Egoi sekali Ternyata di ujung hidupnya Memikirkan dirinya sendiri Dia tidak mempersiapkan Penerusnya Dengan baik Dengan bertanggung jawab Dia tidak mendidik Mengajar Menasihati Berdoa Menjadi teladan Buat mereka Generasi berikutnya Raja-raja berikut Yang takut akan Tuhan Dia ternyata Berakhir dengan dirinya sendiri Bukan dengan Allahnya Apa arti hidup ini Jemaat Jika bukan untuk Mengasihi Melayani Memberi Mengampuni Jika bukan Untuk taat Melakukan semua Yang Tuhan Mau Kehendaki Sehingga hidup kita Sesuai dengan Apa yang Tuhan Rancangkan Apa makna hidupmu Jawablah Dalam hati So Lewat sharing Firman Tuhan hari ini Mari Kita semua berpikir Mari kita semua Merenung Refleksi Baik loh Refleksi diri Kita perlu Banyak orang itu Kurang refleksi Sehingga dia Seolah-olah orang itu Kurang bijaksana Tapi orang yang merefleksi dirinya Orang itu akan Menemukan makna Arti hidup Yang sesungguhnya So kita perlu Melihat Jauh ke depan Melampaui Hidup kita Hari ini Jangan batasi Tuhan bekerja God can do To yourself Di dalam hidupmu Tuhan mampu Allah ku sanggup Bekerja Menggenapi Semuanya Tapi apa yang kau Perbuat Apa yang kau Lakukan Di hidup ini Berpikir Melihat Jauh ke depan Jangan hanya Seperti Sekian ini Ini peringatan Bagi kita semua Hai orang tua Orang tua Kita semua orang tua Yang dituahkan Setidaknya Untuk melihat Jauh ke depan Melampaui hidup Kita hari ini Amen Tuhan Yesus memberkati Saya ada Ada sebuah video singkat Saya berdoa Video ini bisa Menjadi refleksi Hidup kita Sehingga kita Benar-benar Bisa melakukan Yang tepat Melakukan yang Benar Di mata Tuhan Bukan hanya Seperti Hizkiah Asal ada damai Dan keamanan Seumur hidupku No Tapi dia tahu Keputusan apa yang Kubuat saat itu What would Jesus do Itu yang Kita lakukan Amen Silahkan menikmati Terima kasih telah 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 menonton 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 Terima kasih telah menonton